Pemirsa BMKG mengungkapkan telah menemukan patahan baru akibat gempa yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat pada Jumat 25 Februari lalu. Patahan baru itu disebut patahan talamau setelah pihak BMKG melakukan kajian pasca gempa. PMKG menemukan patahan baru talamau akibat gempa yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat yang terjadi pada Jumat 25 Februari lalu. Patahan talamau ini merupakan patahan baru dan tidak berada pada segmen sianok dan angkola yang sebelumnya sudah terpetakan. Kepala Pusat Seismologi Teknik BMKG Rahmat Riono selesai memaparkan temuan pada media di ruang VVIP Bandara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman pada selesai kemarin menjelaskan, berdasarkan data sementara seismistas gempa susulan ditemukan bahwa di daerah talamau itu terdapat sumber gempa dan mekanismenya mendatar. Namun BMKG belum bisa memastikan apakah patahan baru talamau ini merupakan terusan dari sesar sianok karena harus melakukan kajian lebih lanjut. Melihat berdasarkan data sementara, seismisitas gempa susulan, maka firm bahwa di daerah itu memang ada sumber gempa, mekanismenya mendatar dan itu di luar zona sesar yang sudah ada sebelumnya. Maka kami sebut itu adalah sebagai sesar baru atau sesar sementara ini segmen baru kita namai sebagai segmen talamau. Bahwa apakah ini keterusan dari sianok, tentunya harus data-data lagi yang harus kami cari di lapangan. Pihak BMKG juga mengimbau masyarakat yang rumahnya masih kokoh agar pulang dari pengungsian karena kekuatan gempa susulan sudah semakin melemah. Berdasarkan hasil pantauan BMKG hingga Senin pagi 28 Februari, setidaknya sudah terjadi 164 kali gempa susulan dengan magnitudo terbesar 5,1. Terima kasih telah menonton!